Intro Saya mau bicara bahwa IKN itu apa ya Pertama kita mesti paham dulu Karena ini kan ada juga yang tidak hadir di ruangan Yang menonton di Youtube dan lain-lain Apa sih sebenarnya prinsip dasar pertahanan negaranya Kemudian ancaman kemampuannya Dan kemudian 42 elemen Ancaman tadi dan high impactnya seperti apa Dan bagaimana ibu kota negara sendiri itu harus dikembangkan gitu Oke jadi Indonesia ini mengembangkan ibu kota negara ini Kalau kita ingat tahun 2019 Dan ini lokasinya memang ada di zona yang Kemungkinan perang terbuka itu mungkin kecil Tetapi juga tidak menutup segala kemungkinan Dan yang paling penting pemindahan IKN Karena akan menjadi center of gravity baru Itu akan membuka perspektif geostrategi baru Dan lokasi yang strategis ini Tidak lepas dari gangguan pertahanan keamanan Apakah dengan state actor, non-state actor Ataupun perang hybrida Nah lokasi IKN sendiri itu Sebenarnya dekat sekali dengan Malaysia Kalau kita mau ingat-ingat Sekitar 2062 km Kemudian dia itu artinya merupakan pintu ancaman pertahanan Dan yang tadi Pak Cepi Hakim sampaikan Karena berhimpitan dengan ALKI Maka ini akan menjadi masalah Yang kedua dari sisi udara Dia selain tadi Pak Cepi membahas soal ADIS Dia juga mendekati flight information region milik negara tangga Seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina Dan juga dalam jelajah ICBM Serta rudal hypersenic negara-negara tertentu Ini kok slide-nya belum bisa keluar ya Padahal kalau saya bicara tuh Saya selalu malah mau baca bawahnya ke sistem thinking Udah bisa ada solusinya Oke jadi itu ada zonasi Zonasinya itu kita bisa lihat Inti pusatnya itu dari 2000 sampai 6000 hektare Kemudian ada KIKN Atau Kawasan Ibu Kota Negara sendiri Sekitar 40.000 hektare Dan kemudian perluasannya mencapai sekitar 190.000 hektare Jadi sangat besar Dan artinya bagaimana menyelenggarakan Sebuah pertahanan IKN yang komprehensif dan well integrated That is the issue yang dikirimkan kepada saya Makanya kita harus bicara tentang prinsip benteng pertahanan Prinsipnya pertahanan itu adalah Mengambil gagasan benteng Dimana perimeter luar yang dijaga kuat dengan pertahanan Misalnya dengan prajurit ya kan Kemudian dengan panah awalnya Dan kemudian benteng itu dibangun secara tembok yang tebal gitu Kemudian bagaimana membangun tembok dan benteng Kemudian membangun kemampuan militer di dalam benteng tersebut Dan kemudian juga bagaimana akhirnya dikembangkan lagi Akhirnya kita mampu menghalau musuh dari ke luar benteng Ke arah luar benteng Dan itu sebenarnya prinsip dan skala pertahanan Yang akhirnya menjadi sebuah kaedah dalam pertahanan modern Sudah bisa slide ke delapan Dua prinsip dasarnya adalah menciptakan jarak yang signifikan Antara garis depan dan situs ibu kota strategis Dan kemudian bagaimana mencoba mengandalkan kedudukan pada lempengan geografis yang kokoh Nah next Kita bisa lihat dengan struktur sistem ini Menunjukkan bahwa inti dari semua aliran dan stok musuh Itu akan berawal dari arah lautan Menuju lautan Indonesia Terutama dekat dengan ibu kota Dan akan dapat terus masuk Akhirnya menguasai sedaratan dan seluruh widaya udara musuh Yang mampu melumpuhkan unsur pertahanan aju hingga pusatnya Nah next Dalam perspektif aspek pertahanan ini Dimaanfaatkan harusnya keunggulan komparatif kita Apa sih keunggulan komparatif? Sesuatu yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh lawan Yaitu mempermudah kemampuan merespons atau antisipasi pertahanan Indonesia Yang dimana akan menjadikan prioritas tinggi pada kemampuan superioritas deteksi maritim Next Nah pertahanan Indonesia dengan IKN ini harus bersifat modern Dia harus mampu menumpukan pada kemampuan utama yaitu perang maritim Dengan kemampuan menyongsong armada lawan Di luar wilayah lautan kita Dan melakukan preemptive strike Yang menghancurkan lebih dulu musuh di pangkalannya Dan ini adalah konsep penting dalam prinsip dalam pertahanan Ancaman tertinggi maritim kita adalah Pertama ancaman yang mengandung potensi fasilitas dan kehancuran yang strategis Yang sulit deteksi Kemudian kalau kita semua jadikan satu segala macam bentuk ancaman Misalnya dengan rudal jelajah yang dimiliki lawan Maka kalau kita satukan Menurut saya yang paling besar adalah ancaman kapal selam Kapal selam Next slide please Tanpa terdeteksi leluasa untuk menetralkan pertahanan di pangkalan auju musuh Mampu memberikan kesempatan armada ofensif Masuk ke wilayah serata targetnya Nah pesawat stealth modern Itu sudah bisa di handle oleh radar hingga penjejak inframerah Jadi menurut saya responnya sudah bisa dengan berbagai sistem anti stealth Yang tadi diterangkan oleh Raymetal misalnya Tapi kapal selam itu membutuhkan kemampuan direksi yang berbeda Jadi operasi militer justru mendahulukan serangan pembukaan dari bawah laut Setelah melakukan deep infiltration to enemy territorial water Jawaan Indonesia untuk menangkal ancaman kapal selam Itu ada terletak pada deteksi berbagai sistem Dengan sebuah jaringan sistem sonar Yang diletakkan di 10 pintu masuk kapal selam ke area kita Next slide please Nah karakter kapal selam ini memberikan semua unsur kesuksesan Saya tadinya berharap ada kasal disini Ada Pak Ali Tapi intinya bagaimana semua efek kejut rahasia dan cepat itu bisa dilakukan Sistem jaringan sonar ini akan melengkapi dan melapisi keamanan Makassar Virtual Corridor yang saya sudah beli warna biru Yang telah dirancang untuk IKN Dan dapat kita beri nama Indonesia Sound Surveillance System atau ISOSUS Yang dibutuhkan pagarnya sekitar 10 idealnya Dengan antisipasi strategis akan memiliki kemampuan deteksi Dan peringatan diri sehingga dapat direspon oleh kekuatan TNI yang kita mampu deploy Dan menjadi bukti otentik untuk case diplomasi Next slide please Next lagi Nah setelah membangun kemampuan deteksi kapal selam Maka yang saya kebalik dari Pak Cepi Hakim Maka kemudian saya bicara tentang sistem pertahanan udara Dan saya akan perlihatkan bagaimana preemptive strike itu dideteksi oleh lawan Dan superioritas deteksi awal kepada musuh menjadi game changer bagi pertahanan maritim Next slide Maka saya berbicara tentang payung udara maritim Bagaimana pertahanan udara maritim menjadi sangat penting untuk menghabisi kekuatan lawan selama ada di wayah laut Kemudian kekuatan payung udara ini kita bisa jadikan killing box sebenarnya untuk pasukan TNI dalam menetelakan musuh Next Permasalahannya sekarang saya tuh lagi agak bingung dengan siapa yang mendorong RUU TNI Tapi yang membuat saya lebih bingung adalah mengelompokkan kembali antara OMP dan OMSP Dan memberi numbers gitu Ada 19 lah, ada 10 lah, ada nambah berapa lah Padahal hari ini saja total peran ini sudah ada 42 jenis, ada 42 elemen Dan pergerakan dari non-military ke transmilitary atau kemilitary Vice versa, bulat balik atau acak Itu gak bisa kita ikat di undang-undang Hanya OMSP atau OMP gitu Karena itu ada di lapangan Agak susah kalau kita semua harus terus mengikat itu di undang-undang Dan saya gak tahu hari ini mungkin 42 besok mungkin sudah 84 Next, jadi kalau kita lihat masalah IKN kita lihat dari sini saja Kalau ada 42 potensi masalah IKN Kita bisa lihat bahwa dengan sistem thinking ini akan kelihatan yang paling mengerikan untuk saya Sebenarnya adalah strategic gap Ini yang ada di bukunya guru saya selamanya Karena Mas Andi ini saya akan anggap dosen Tanpa beliau saya gak pernah bisa lulus UI Beliau itu yang mengizinkan saya berangkat ke Israel Karena seluruh UI gak mengizinkan saya berangkat ke Israel Anyway, environment-nya itu adalah social segregation, microeconomic Kemudian distance, ecology, strategic security assurance Kenapa ini menjadi strategic gap? Karena kita bisa masuk yang saya beri bintang Ketika kita gak bisa handle itu Maka itu menjadi problem spillover untuk negara tetangga kita yang akan tidak senang dengan itu Next Jadi masalah lingkungan itu ada satu jarak Dua ekologi, tiga makroekonomi, empat segregasi nasional, lima jaminan strategis Next, ada lima masalah utama Tentang kedalaman strategis Mengandalkan jarak menjauhkan ancaman sebagai lapisan pertahanan Ini juga akan mengakibatkan jarak akses masyarakat itu jadi jauh gitu Jadi kedalaman strategis juga rentan terhadap blokit Terhadap bantuan logistik kalau kita perlukan Kedua adalah ada 94 lubang bekas tambang batu bara Disambah masalah tata air strategis yang dapat berdampak devorosisasi Yang berpotensi makin meluas Kemudian isu defisit anggaran dan GNI Meskipun angka ini meningkat Tapi kita tahu Indonesia masih ada di posisi menengah ke bawah Lalu potensi konflik sosial Bukan saja antar golongan, antar kelompok Tapi juga antar agama, antar TNI Polri Siap nih ada bapak Polisi yang terhormat Jadi jangan pada berantem lah Nah kemudian masalah keterjaminan strategis Yaitu tersediaan payung keamanan pencegahan Dan bagaimana kita harus mampu memelihara lingkungan kita Jika tidak mau diintervensi Saya selalu bilang bahwa Coba sering-sering baca buku putih pertahanan Perancis Buku putih pertahanan Perancis itu buat saya shocking Karena dia membangun kekuatan demikian letal di kawasan kita Atas nama menjaga lingkungan Dan dia bisa mengerahkan kemampuan OMSP dia yang OMP Jadi dia nyebutnya OMSP Tapi sebenarnya sudah OMP Untuk memprotek semua orang-orang Perancis Atau wilayah Perancis di Indo-Pasifik Nah next lagi Tentang high impact problems Adalah bagaimana ilustrasi fenomena sosial Saya contohkan bagaimana ketika Pak Edi Mulyadi menyebutkan Tempat jin buang anak lah Dan kemudian dampak yang bergulir tentang itu Nah makanya next ini akan saya gambarkan IKN strategic problem Comprehensive mitigation dalam sebuah sistem thinking Akan kelihatan disitu pencempurnaan dimulai dengan visi poros maritim dunia Yang ini gak boleh ditinggalkan Yang mengeluarkan perencanaan garis besar haluan IKN Saya menyebutnya garis besar haluan IKN gitu Karena mesti jelas dulu gambar besarnya seperti apa Kemudian program pendidikan sosial itu akan menjadikan mesin pertumbuhan dengan produksi nasional Kemudian hasil pendidikan akan meningkatkan kapasitas Dan itu mengurangi segeri gasi nasional Bagaimana produksi nasional memperkuat daya beli lokal Dan itu artinya juga budaya lokal akan semakin tumbuh Dan meningkatkan pendapatan Kemudian membuat perencanaan kota holistik Yang berpintimbangkan Paling penting adalah kajian logistik Dan perencanaan logistik Dan juga membangun investasi Transportasi logistik Jadi ini juga menilai ekologi Faktors Dengan perencanaan ekologi yang diimplementasikan sebagai rekayasa ekologi Dan bagaimana perencanaan kota holistik ini Harus berkelanjutan Dan juga supaya Apapun yang terjadi Tidak ada spillover yang akan dianggap berbahaya oleh tetangga Dan mengundang mereka melakukan intervensi militer Next Ini kira-kira Next lagi Ini kira-kira yang kita perlukan Jika mengawinkan antara visi maritime axis atau maritime fulcrum Dengan grand planning IKN Kalau dalam bagian sederhana Next Nah sekarang saya mau menyinggung sedikit tentang buku Lemhanas yang kemarin Indonesia Geo 5 Saya nulisnya beda sama Mas Andi Mas Andi nulisnya Geo 5 nya pakai V Nah next Menurut saya kita tuh gak bisa berpikir linear Jadi seolah-olah kalau misalnya ada IKN nih Kalau bahasa sederhananya Kita akan bilang akan jadi IKN yang bagus Kita hitung tulis yang akan datang Makanya kemudian akan pekerjaan bertambah Kemudian people akan makin kaya No This is what's gonna be happen Akan ada banyak faktor berkelindan Karena dunia itu non-linear Semua saling terkait Semua saling berinteraksi Dan tidak linear Next Maka tentang konflik konektivitas Apakah tepat gitu ya Karena dimulai dari standarisasi sistem perdagangan Yang mendrive ekonomi digital Itu akan memperkuat rantai pasok Dan kemudian standarisasi sistem perdagangan Juga akan memperkuat peraturan perpajakan Yang kemudian akan memetigasi pencucian uang pada ekonomi Dan juga peraturan pajak akan memberikan benefit dan insentif Tapi ada hidden unintended konektivitas Yang dimulai dari actual national interest untuk menangkap modal sebanyak mungkin dari luar Dengan double standard financial policy Dan ini menerima dana dari offshore bank Yang merupakan binaan negara lawan Untuk menambah foreign corporate interest Yang juga bisa memberikan foreign capital untuk pencucian uang Jadi pencucian uangnya akan diperkuat jika ada banyak memasukkan uang untuk dicuci Ini mesti kita pikirkan Next lagi Adalah tentang bagaimana konflik konektivitas dalam new initiative logistical road Kenapa? Karena dari kebutuhan ilusir pada ongkos logistik yang memerlukan strategi-strategi itu Akan dibagi pada keamanan Pada rute alternatif Pada batch dan dukungan finansial Kemudian membutuhkan partisipasi geografis negara yang dilewati Untuk kebutuhan investasi yang dipasok oleh finansial Dan juga membangun infrastruktur Kita bisa lihat di loop A dan B Dan mengapa harus dibangun konektivitas model ini Karena untuk menghindari potensi diblokit oleh lawan Yang akan menambah panjang rute Mengurangi batch size yang ujungnya Menambah ongkos logistik Jadi next slide Pemikiran modalitas geopolitik nasional Kita harus lihat bahwa dinamika kawasan itu gak bisa enggak Harus melihat pengaruh besar US interest Yang bermuara pada national interest-nya Amerika Dia misalnya pada US foreign policy itu berpengaruh pada geostrategi kawasan Rencana ekspansi NATO menuju kawasan Asia Pasifik Mengangkat isu China Mengangkat laut China Selatan Atau sekarang tiba-tiba Biden ke Papua New Guinea gitu Kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin Menanggulkan partisipasinya Dalam perjanjian pengurangan senjata nuclear start Dan itu artinya juga membahayakan kita semua Dan BRICS serta negara lain termasuk Indonesia Mempromosikan penggunaan penyusunan mata uang lokal Nah perlawanan fiskal pada hegemony US dollar Ini menghasilkan penurunan kepercayaan global pada US dollar Dan ini akan terjadi Next slide Amerika ini akan menyelamatkan kestabilan monoternya Dengan meninaikan nilai cadangan emas Amerika Dan cipta kondisi itu harus diciptakan Termasuk agenda menjadikan China sebagai ancaman Dengan harapan akan mendapat partisipasi aktif ASEAN Yang akan mengurangi stabilitas kawasan Namun terdapat intended consequences dari polo tersebut Yaitu jika stabilitas kawasan melemah Maka keresahan kawasan pun akan meningkat Dan berujung pada meningkatnya insiden keamanan Yang dalam titik tertentu akan memicu konflik Dan eskalasi konflik akan selalu mengandung potensi nuklear war Ini yang mungkin kita harus pelajari betul Next lagi Maka pemikiran dan modalitas geopolitik nasional strategi Indonesia Kontra strategi US interest tadi Itu harus berbicara tentang stabilitas kawasan Yang membutuhkan asesmen stabilitas Yang akan mengeluarkan ancaman definitis Yang membutuhkan penyikapan strategis oleh strategi Republik Indonesia sendiri Yaitu mengeluarkan kebijakan Kemdagri Dengan kebijakan Polo Gris sekaligus Yang harus bergandengan tangan Memperkuat konsolidasi non-alignment movement Itu harus pertama mengintegrasikan ASEAN dan China Yang akan memitigasi dorongan agenda Amerika Menjadikan China sebagai ancaman Dan kemudian memperkuat strategi keamanan kawasan kita sendiri Di luar Yudisi Raya Kerautan Kita harus meningkatkan superioritas deteksi Yang akan melahirkan integrated surveillance system Yang tujuannya adalah mendeteksi semua pergerakan apapun di kawasan Dan mengurangi insiden keamanan Sementara kebijakan dalam negeri itu cukup menantang Karena akan muncul proksi-proksi ancaman Jika kita menolak agenda keamanan Amerika Serikat dan kawan-kawannya Yang harus diperkuat dengan kemampuan deteksi proksi Dan mitigasi proksi Next saya sudah hampir selesai Inilah kira-kira pemikiran dan modalitas geopolitik nasional Forward looking defense yang harus kita bangun Jadi pertahanan IKN dengan sistem pertahanan Indonesia modern itu Satu, memenumpukan pada perang maritim Yaitu menyongsong armada lawan di luar wilayah laut kita Dua, preemptive strike menghacurkan duluan musuh di pangkalannya Tiga, pangkalan aju atau forward base harus berada di pinggir dan di luar wilayah teritorial Konsekuensinya kita sudah mulai harus berteman Yaitu menyewa pangkalan di negara lain Seperti Cina menyewa Djibouti dengan mengamankan pasokan logistik lautnya Yang saya mau bilang TNI sudah tidak bisa lagi jadi jagoan kandang Next Di dalam buku Geo5 itu bicara tentang topik green dan blue economy Kita bisa lihat dari situ bagaimana strategi harus implikasi kepada peningkatan budget teknologi Bagaimana ke blue green, bagaimana kemudian SDM berkompetensi Jadi yang mau saya ingatkan Kita tidak boleh hanya bicara tentang green and blue economy Tapi we have to remember the 10-1 Atau human development economy Maka kesimpulan Ada tiga Satu, membangun konsepsi pertahanan Secara semesta Next slide Kemudian membutuhkan pemahaman konteks yang kuat dari lingkungan Dan pemahaman dari dalam kita sendiri Kita harus tahu itu kita mau apa Mau berteman dengan siapa Mau menghadapi siapa Kedua, pertahanan IKN Nusantara yang dapat komprehensif Difokuskan pada pembangunan isosus dan kekuatan udara maritim Yang masih sangat lemah Ketiga, melakukan 10 langkah pembangunan smart defense keamanan IKN Dengan kelindahan pada penyempurnaan konsep lemhanas akan visi dan strategi Geo5 lemhanas Dengan berlandaskan visi poros maritim, dirgantara, dan permukaan dunia Terima kasih dan selamat siap Dan yang kedua kita yang mampu melakukan Nah contoh sekarang misalnya Kita langsung saja ke case yang paling penting Yaitu apakah kita pernah pikirkan secara holistik Tentang ancaman IKN Yang tadi saya gambarkan dalam salah satu slide yang saya pinjam tentang 42 ancaman Ini kan sekarang kelihatan sekali bahwa kita bicara tentang smart defense Tapi smart defense ini tuh seperti apa Smart defense itu Karena semua itu kan sangat berhubungan Dan semua bisa masuk dengan Tidak ada pernyataan perang Tetapi dilakukan Misalnya saja case kita di Papua Itu adalah contoh menurut saya ada perang sedang berlancung Oleh kelompok orang Disupport oleh beberapa kepentingan nasional negara tertentu Tanpa dinyatakan Nah kita bisa lihat nanti IKN dalam posisi yang tadi saya gambarkan Harus berpikir yang non-linear Karena memang kalau kita bicara tentang Hanya seolah-olah pertahanan ibu kota Yang tadi kita saksikan dari pagi Teknikal menurut saya sangat teknikal air force lah misalnya Tapi menurut saya bagaimana dalam konsep besarnya Karena akhirnya defense-nya jadi kecil Yang kedua Ini menuntut karena tadi IKN itu tidak bisa dilepaskan dari visi poros maritim dunia Karena ini yang mesti juga terus kita gaungkan ya Ketika Pak Gubernur mengkonsepkan Poros maritim dunia untuk Pak Jokowi itu Saya selalu ingatkan ketika kita menjadi negara poros maritim Kita menjadi negara poros dilgantara Dan poros permukaan dunia Dan itu artinya kita tidak bisa lagi berpendapat bahwa TNI itu inward looking Sudah harus outward looking Dan itulah artinya kita bagaimana tidak bisa tidak bicara tentang tri mantra terpadu Gitu jadi preemptive strike-nya kaitannya jadi kesana semuanya Saya sih cuma ingin kita itu bicara kepada substansi Bahwa sebuah ibu kota yang bervisi smart defense Atau berapapun serinya sekarang Sekarang masih 50 mungkin besok sudah 70 pas IKN jadi Kita itu bicara tentang bagaimana integrated defense Gak bisa dipisah-pisahkan Jadi sudah tidak lagi harus bicara tentang darat atau laut atau udara Tapi betul-betul semuanya itu sudah terpadu Tersatukan dalam sebuah natural centric warfare Dan kemampuan natural centric Jadi sekarang ini yang menurut saya itu adalah bagaimana Penyikapan kita itu tidak bisa terpisah-pisah Atau terkota-kota Karena tadi ancamannya tadi itu Kalau kita lihat itu sudah sangat tidak linear Jadi bagaimana mungkin kita bicara tentang menghadapi ancaman Yang tidak linear Dengan cara berpikir linear itu nomor satu Yang nomor dua Saya melihat ketika Presiden Jokowi menetapkan kita menjadi negara poros maritim Yang akhirnya poros dirgantar dan poros permukaan dunia Kok tidak sekonyong-konyong kita merubah doktrin perang kita Seharusnya doktrin perang kita itu sudah berubah Karena tidak mungkin lagi kita tadi membayangkan Kita itu masih seperti zaman perang dulu Ketika benteng kokoh dibangun Prajurit cuma ada di atas benteng pegang panah Kita menghadapi tantangan yang sudah berkelindan ke sana kemari itu Harus betul-betul mampu melakukan tadi serangan duluan Yang tidak juga mungkin lawan itu tahu sedang diserang Tapi kita mampu Nah jadi ini menurut saya kembali substansinya kepada Ibu kota yang smart defense adalah seperti itu Ada anggapan sekarang Seolah-olah smart defense itu cari-cari serba canggih Semua serba listrik Semua serba berkelindan Pertanyaan saya sederhana deh Kalaupun mau dibikin smart defense Seolah-olah mobilnya sudah otomatis semua Semuanya canggih seperti di film tadi Mana sumber listrik kita Sudahkah kita berpikir untuk pakai nuclear power Apalagi ini IKN ya Karena saya pernah ke IKN Saya tahu sekarang ada banyak masalah disana termasuk air Nah itu saja tidak dipikirkan Karena ini berdampak kepada ekologi Saya harus ingatkan ini Karena kebetulan Saya itu sampai sekarang masih duduk sebagai penasehat Menteri KLHK Kenapa saya akhirnya memperhatikan doktrin perang Perancis Yang akan masuk ke lingkungan Karena salah satu yang dinyatakan dalam konsep perang dia itu Siapapun yang merusak lingkungan Atau tidak mampu menjaga lingkungan Negara apapun walaupun dia berdaulat Tetapi akan membuat spillover Kepada negara tetangga atau kawasan Mereka berhak masuk menggerakkan tentaranya Atas nama operasi militer selain perang Itu yang saya bilang Antara operasi militer selain perang Sama operasi militer perang itu Sudah biarkan saja itu kepada teknologi Jangan diundang-undang dirijitkan gitu Karena sekali lagi itu bisa berubah dengan sangat cepat Itu nomor satu Nomor dua Ini berhubungan betul nanti kepada Akhirnya apakah Kementerian Pertahanan Hanya menjadi pengguna anggaran sendiri Karena saya melihat dalam perkembangannya sekarang Namanya pemeliharaan, perawatan, operasional, dan pelatihan Itu harusnya PA-nya di Panglima TNI Kenapa? Supaya tidak kedodoran Jadi tetap ada anggaran yang di Kementerian Pertahanan untuk procurement Untuk buat kebijakan apapun juga Tetapi namanya operasi, latihan, perawatan, pemeliharaan itu dari tentara Kenapa saya ingatkan ini? Kita boleh beli dari nanti apa? Remetal, beli dari Huawei Tapi kalau pemeliharaan dan perawatan kita buruk Semua fungsi yang canggih tadi itu gak akan efektif Jangankan gak dipelihara Salah taruh di ruangan aja kalau gak dingin Coba, betul gak? Kalau ruangan temperatur yang gak terjaga Itu pasti buruk Nah itu cuma saya gambarkan Kenapa berpikirnya itu mesti betul-betul Tadi, holistik tadi Karena tidak mungkin sebuah smart defense bisa dibangun Ketika kita hanya berpikir potong-potong atau linear Sebenarnya kalau apa yang disampaikan tadi Itu gampang sekali lihat Apa sih kira-kira IKN nanti kalau dia jadi smart city Lihat Surabaya Surabaya itu ketika Ibu Risma Itu apa semua yang tampilkan tadi itu sudah dilakukan oleh Ibu Risma 100% pak Jadi orang di Surabaya, keluar Surabaya Itu sudah terdeteksi semua dari mulai wajah ID dia dan lain-lain Jadi udah bukan sesuatu yang canggih Yang lebih canggih sekarang Kita ini lagi bicara tentang konsepsinya apa sih IKN ini Mau jadi kemana Karena Ibu Risma itu berawal dari sana dulu Kemudian masuk ke teknologi canggih Tetapi sekaligus mengaitkan tadi Ekonomi yang mandiri dan lain-lain Jadi sekali lagi saya mau underline ini Karena berurut saya ini sangat penting Jangan kita berpikir sepotong-sepotong Ketika kita berpikir sepotong-sepotong Ini semua ini akan sangat mudah dipatahkan Saya kira itu yang saya ingin coba tekankan dari tadi Karena kelihatannya Apa yang saya pelajari dari mulai saya terlibat di IKN awal Ketika Pak Bawang Brojo Kemudian sekarang berubah Masih sangat terasa Berpikir sepotong-sepotong Yang kedua Tentara tidak akan lagi jadi tentara hari ini Ketika kita menjadi IKN Kita betul-betul harus jadi tentara yang mampu Melakukan network centric warfare Network centric operations Artinya tidak ada keakuan Maksim-maksim angkatan Dan betul-betul sudah terintegrated Pertanyaannya adalah Kita ini membagi teknologi Hari ini diundang oleh Pak Gubernur Mudah saja Ada Huawei Ada yang dari NATO Group Tetapi pada prakteknya Membagi Indonesia yang demikian besar ini Mana yang akan persenjataan dari grup NATO Mana yang bukan grup NATO Itu juga harus menjadi sebuah strategi lainnya Saya kira itu teman-teman saya Terima kasih Terima kasih